Dan Carlos dan juga pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, jalur Puncak Bogor yang sempat ditutup pas Calong Sor yang terjadi di kawasan Riung Gunung kini mulai dilakukan uji coba pembukaan jalur. Uji coba ini hanya diberlakukan bagi kendaraan roda 2 dan 4. Dan berikut adalah laporan reporter Stevilos dan juru kamera Indra Irham Andri Aji dan pilot drone Muhaksin Jalal dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya beginilah kondisi dari jalur Puncak Bogor yang telah dibuka oleh pihak kepolisian yang dimana memang sebelumnya beberapa waktu yang lalu sejak terjadinya longsor di Puncak Bogor ini sempat ditutup untuk jalur Puncak Bogor dan dialihkan ke Jonggol dan juga Sukabumi. Namun sempat untuk diuji coba untuk kendaraan roda 2 untuk bisa melewati jalur ini sementara kendaraan roda 4 ataupun lebih dialihkan ke jalur Jonggol dan juga Sukabumi. Dan saat ini bisa terlihat dari kendaraan roda 4 dan juga roda 2 sudah bisa melewati akses jalur Puncak Bogor ini yang ada di kawasan Gunumas yang memang sebelumnya di kawasan ini sempat ditutup oleh pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan. Sementara memang hanya diberlakukan bagi kendaraan roda 4 dan juga roda 2 karena mengingat masih akan dilakukan evaluasi karena kondisi dari tanah di tempat terjadinya longsor beberapa waktu yang lalu memang kondisi dari tekstur atau kontur tanah tersebut memang masih belum stabil dimana memang kontur tanahnya itu masih memiliki tingkat air yang cukup tinggi dan juga kondisi dari masih cukup tinggi intensif dari curah hujan tersebut sehingga memang masih akan dilakukan evaluasi lagi apabila nanti mungkin dari dilakukan pembukaan jalur Puncak Bogor ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja nanti akan ditutup kembali untuk jalur Puncak Bogor sementara bekas dari terjadinya longsor itu juga sudah dilakukan pembersihan telah steril kembali, telah ditutup menggunakan terpal sehingga jalur yang dilewati tersebut oleh kendaraan bisa dilewati namun harus bisa dengan lebih berhati-hati lagi Stavilos, Irham Andri Aji, Pilot Drone Muhasin Jala, Berita 1, Bogor, Jawa Barat